Uji coba helikopter DIY, hasil karya seorang pria di China baru-baru ini terpaksa dihentikan setelah polisi setempat turun tangan dengan alasan keamanan. Pria 59 tahun bernama Chen Rui Hua ini adalah pembuat pesawat amatir tanpa keahlian teknik, menurut rilis Perch dari kepolisian di Provinsi Jiangsu seperti yang diberitakan oleh South China Morning Post. Chen mengaku dirinya membuat helikopter itu bukan hanya untuk hobi, tapi juga bermaksud untuk memanfaatkannya dalam berbagai cara. Misalnya bisa diubah menjadi drone dan digunakan sebagai mesin pertanian untuk menyemprotkan pesticida di lahan pertanian, atau digunakan untuk membantu pemadam kebakaran, kata Chen. Sayangnya, uji terbang helikopter DIY itu justru harus dihentikan ketika tiba-tiba polisi setempat mendatanginya. Menurut seorang polisi yang bermargawang, mereka melihat video yang viral di media sosial memperlihatkan Chen berdiri di pinggir jalan dengan helikopternya. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, mereka mengetahui bahwa Chen telah menguji terbang helikopter beberapa kali sebelumnya. Chen mengatakan kepada polisi bahwa hanya dirinya dan seorang rekannya yang terlibat dalam uji terbang saat itu. Bahkan mereka tidak mengizinkan siapapun melihatnya. Membuat pesawat sendiri memang bukan hal ilegal di China, tapi seseorang harus memiliki izin sebelum menerbangkannya dan Chen tidak memiliki izin untuk itu. Karena itulah polisi kemudian meminta Chen untuk tidak menerbangkan helikopternya lagi dengan alasan keamanan. Mereka bahkan beberapa kali mengunjungi rumah Chen untuk memastikan uji coba terbang tidak dilakukan lagi dan Chen akhirnya berjanji untuk berhenti sampai ia memenuhi syarat dan mendapatkan izin resmi. Jimu News melaporkan Chen mulai merancang helikopter sendiri sekitar 10 tahun lalu dan telah membuat 4 helikopter kecil berawak selama ini. Ia bercerita bahwa ia belajar cara membuat helikopter secara otodidak dengan menggunakan informasi dari internet, termasuk juga dari sebuah grup WeChat untuk penggambar pesawat DIY. Menurutnya, model pertama yang ia buat gagal diuji coba, tapi model kedua berhasil, sementara helikopter yang baru-baru ini diuji adalah generasi ketiga. Helikopter itu juga merupakan replika dari model helikopter Rusia dan dibuat dari mesin perahu motor serta suku cadang yang dibeli dari toko perangkat keras secara online. Chen mengaku telah mengerjakan helikopter itu selama sekitar setahun dan menghabiskan sekitar 200 ribu yuan atau setara 451 juta rupiah. Ia juga mengatakan sedang merampongkan helikopter model keempat buatannya sendiri. Sementara itu, banyak warga di desanya yang terkasah dengan upaya Chen dan ikut perhatin karena ia tidak dapat melanjutkan pengujian helikopter DIY-nya. Seorang warganet bahkan berpendapat bahwa ada terlalu banyak kendala yang menyulitkan ilmuwan warga di Cina untuk membuat penemuan. Saat mendengar kata helikopter, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran Anda adalah alat transportasi yang cukup besar. Namun, sebuah perusahaan asal Australia menciptakan helikopter dengan ukuran kecil dan disebut helikopter ransel. Melansir dari situs resminya, penemuan futuristik bernama Copter Pack ini adalah sebuah helikopter ransel listrik dengan sistem autopilot yang bisa menaikkan ketinggian dengan sendirinya. Dan yang lebih unik, badan pesawat ini dibuat dari sarang lebah serat karbon yang membuatnya ringan ketika dipakai. Copter Pack baru-baru ini melakukan uji coba penerbangan pertamanya di sebuah pantai dan video demonstrasinya yang diunggah ke kanal YouTube resminya sangat mengesankan. Sang pilot memakai helm pengaman dan helikopter ransel dengan kedua baling-baling di atas masing-masing pundaknya. Kemudian, ia pun mulai lepas landas dan perlahan terangkat ke udara. Video demonstrasi Copter Pack ini telah dilihat oleh lebih dari 16.000 pengguna YouTube dan banyak dari mereka yang memuji teknologi canggih tersebut. Meski begitu, tidak diketahui apakah helikopter ransel ini akan dijual atau tidak dan berapa harganya jika dijual. Di saat kalian menonton video ini, jiwa miskin kalian mungkin akan berteriak. Biasanya, jika kita kelupaan membawa tas sekolah atau apapun itu, orang tua akan mengantarkannya dengan motor atau ya sudah, kita pasrah saja di hukum guru. Tapi berbeda dengan mahasiswa sultan satu ini. Seorang mahasiswa di Faal Northwest University, Vanderbilt Park, Afrika ini, kelupaan membawa tas sekolahnya. Terekam orang tuanya mengantarkan tasnya dengan helikopter. Ya, helikopter. Menurut Ituhmokhele, seseorang yang mengunggah video tersebut di Twitter, memperlihatkan seorang pemuda berjalan di parkiran. Tiba-tiba, sebuah helikopter chopper mendarat di tempat parkir untuk mengantarkan tas tersebut. Dalam video tampak, pemuda tersebut menghampiri helikopter, kemudian membuka pintu dan mengambil tasnya. Ia kemudian kembali dengan santai. Orang yang merekam video tersebut terdengar berteriak tak percaya dengan apa yang ia lihat. Siapa orang itu? Pihak kampus, Willy Duplesis, mengkonfirmasi video tersebut bahwa benar tempat pendaratan helikopter yaitu di kampus NWU, di Vanderbilt Park. Tempat itu berada di area di depan pusat siswa yang berdekatan dengan lokasi pembangunan gedung administrasi baru kami, ujar Willy Duplesis. Pada tahap ini, kami tidak punya informasi lain, tambahnya. Sementara itu, sudah sebanyak 102 ribu penonton yang melihat video itu di Twitter. Video ini menimbulkan banyak reaksi dari netizen yang cukup terkejut dan mungkin jiwa miskinnya berteriak. Hmm, bagaimana komentar kalian?